Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya Tapi biasa Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Kita berdoa dulu ya Oke teman-teman kita masuk ke ceritanya Buat teman-teman yang pengen langsung lihat atau membaca cerita ini Langsung aja ke platform cerpenmu ya Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Yang berjudul Mereka yang kalian anggap tiada Yang dituliskan oleh Shell Aryani Oke kita langsung aja ke kisahnya Namaku Sinta Gadis bungsu dari dua saudara Aku terlahir seperti telah diberi anugerah oleh Tuhan Dengan bisa melihat mereka yang kalian anggap tiada Iya Aku sudah bisa melihat mereka Yakni Hantu Terdengar pintu kamarku diketuk Siapa? Tanyaku Masih terdengar pintu tidak Masih terdengar pintu diketuk dan tidak menyaut Aku beranjak bangkit dari ranjang Dan Perlahan berjalan ke arah pintu Siapa? Tanyaku kembali Tetapi tetap saja tidak ada sautan Pintu kamarku buka perlahan Tiba-tiba kakakku Mengagetkanku dari balik pintu Ya Allah ku Sudah lucu Bentaku marah bercampur kesat Haha Kenapa? Kamu kaget ya? Hah Lagian Bangun lagi kamu tahu sekarang sudah mau maghrib Gadis pamali Kalau tidur Saat maghrib Uh Omel kakakku Iya iya Oke maaf Sekarang aku mandi Habis tadi aku tuh capek banget Jawabku sewat Hmm Ya aku emang tertidur siang tadi Akibat kelelahan melamar kerja Sejak lulus SMA 3 bulan lalu Aku mencoba mencari kerja dengan Erindo Dia adalah kekasihku yang selalu menemaniku sampai saat ini Dia saat ini masih kuliah semester 3 di jurusan Arsitek Kami sudah menjalani hubungan 2 tahun Sikapnya sangat dewasa Sedangkan aku yang manja merasa sangat nyaman di dekat dia Tiga hari kemudian Iya benar ini saya sendiri dengan Sinta Oh benarkah Oke makasih pak Iya pak Oke besok saya bisa Iya pak terima kasih Aku tutup ponselku Yes 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 Alhamdulillah Aku diterima kerja Oreeh Aku lompat-lompat berjinggerakan di atas kasur Saking senangnya Dek Tapi Tunggu Itu siapa di atas lemari Aku melihat sekilas tadi ada seorang duduk di atas lemari kamarku Saat aku melompat-lompat tadi Astagfirullah Ini siang bolong loh Apalagi ya yang aku lihat Aduh Dengan perasaan yang takaruan Aku pun mencoba perlahan menoleh kembali ke arah lemari yang posisinya ada di belakang badanku dan ternyata Aku menjerit kaget Histeris Teriak sejadi-jadinya Ternyata benar Yang duduk itu adalah Tamu yang tidak diundang Kuntilanak nangkiring di atas lemari dengan kaki uncang-uncang dengan santainya Lalu hilang sekejap mata Sudah terbiasa aku begini Sudah sering lihat tapi masih kaget kalau berjumpa Namanya mereka kalau datang kadang tiba-tiba Kadang sekelebat lewat Ada yang biasa saja Ada pula yang menampakkan wajah yang menyeramkan Oh iya Aku mau bercerita dahulu sewaktu aku kecil ya Ibuku saat itu sedang duduk di sebuah kursi taman Karena kami kecapaian waktu itu Sehabis perjalanan dari pasar Tempat duduknya itu terlihat usang Tak terurus Ibuku duduk dan menyuruhku duduk pula di sampingnya Tapi aku tidak mau Waktu itu aku masih SMP Umurku sekitar 15 tahun Sin duduk sini samping mama Ajak ibuku Gak mau mah ada orang Ucapku Saat itu aku melihat ada seorang ibu hamil duduk di samping ibuku itu Dia merengs kesakitan Dan wajah sangat pucat Bibir biru Kenapa Sin gak mau duduk samping mama Aku jelaskan ke ibu Kalau ada ibu hamil Kasihan Kondisinya seperti Butuh pertolongan Mendengar hal itu Dari mulutku Ibu langsung menarikku pergi Buru-buru beranjak pergi dari situ Karena Kenyataannya Ibuku tidak melihat seorang pun di situ Ibuku pernah stress menghadapi kelainan pada diriku ini Aku dianggap sakit jiwa oleh tetangga dan saudaraku Karena sering ngomong sendiri Tiba-tiba nangis tanpa sebab Kadang tertawa terbabak-babak sendiri Tanpa teman di sampingku Waktu itu Berjajak ke tempat nenek untuk berobat Dan setelah diobati Aku sudah agak tenang Dengan gangguan gaib yang selalu mengganggu Dan tidak separah dulu Aku senang bisa pulang kampung disana Pemandangan sangat asri Indah Suasana sejuk Dengan hamparan sawah dan pepohonan yang ridang Pokoknya aku senang Sin Mandi di kali yuk Ajak si Surti temanku di kampung Iya aku mau Dikali saat itu rame sekali Banyak anak-anak yang sedang mandi Para ibu sedang mencuci pakaiannya dan Tunggu Aku melihat Sesosok buaya yang juga ikut mandi Para ibu di sebelah utara kok Ada keanehan Benaku bertanya Astaga Mereka para buaya Tetapi berbedaan manusia Hari ini Hari pertama aku kerja Di sebuah klinik kecantikan ternama di kotaku Dan aku berharap Hari-hariku di kantor bisa menyenangkan Dan bisa bekerja dengan sebaik mungkin Halo dok Jemput aku sekarang di kantor Ucapku Oke Tunggu ya sayang Kami memutuskan tidak langsung pulang Makan malam sambil menikmati suasana malam Sepertinya Menyenangkan Sewaktu dalam perjalanan di atas motor Dari kejauhan Aku seperti melihat seorang cowok di pinggir jalan Di tangannya seperti membawa benda seperti halem Motor yang kunaiki semakin dekat Dan Semakin Mendekati seorang itu Dan aku pun sepertinya tertarik Untuk mengamati dan penasaran ingin melihatnya dari dekat Perasaan aneh menyelimuti Perasaan angker di tubuh ini semakin terasa Setelah motor yang kunaiki dan tubuh seorang itu berpapasan Ya Allah Orang itu Membawa kepalanya sendiri di tangan kirinya Wujudnya sangat menyeramkan dengan kondisi kepala buntung Penuh tetesan darah Bercecaran di tubuhnya Bau amis darah sepertinya Menempel di tubuhku menyengat sangat menyengat Aku terus beristihbar Setelah melihat penampakan ini Aku pun memeluk rindo erat Dan menyuruh rindo agar mengebut Karena jujur Aku shock melihatnya Aku takut Takut sekali Tubuh ini gemetar Panas dingin rasanya Ya Allah Mungkin Anugerah dari engkau ini adalah kelebihan yang ada pada diriku Semoga mereka semua lebih tenang Dan aku percaya aku tidak sendiri Di luar sana banyak manusia-manusia seperti diriku Diberi kemampuan yang senantiasa diliputi kecemasan dan ketakutan Tapi sesungguhnya Tuhan ada Senantiasa melindungi para umatnya Dan terutama Satu hal manusia adalah Makhluk yang tercipta Dengan derajat yang lebih tinggi Dari mereka Teman-teman bisa kunjungi akun facebooknya ya Shell Reshe Conan Saya pamit untuk diri dan terima kasih untuk cerpenmu ya Yang udah mengizinkan seru para youtuber ini untuk membawakan cerita-cerita di platformnya Oke, pamit undi dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati